Sekarang lagi ada razia di hotel-hotel big di Mekah, terutama di Mekah, bagi jemaah haji ilegal yang menggunakan visa non-haji seperti visa zero. Jadi bagi teman-teman, harap diperhatikan kalau mau beribadah yang benar dan sesuai dengan aturan. Berokong fikumu. Hati-hati, anuti jarona, mau biar terbisa lolos ke Mekah ya. Dijarona, anu deket Rekasupadio, ditahan ku polisi KB, Rehal, 8 bus, kuduaya, taskira hajinak, jamah na'u taskirahan. Iyo balik di jarona, terlolos, 8 bus, KB ditahan, di Dio, di Soraya. Viral diduga rombongan WNI terjaring razia polisi Saudi imbas haji ilegal. Baru-baru ini beredar video razia visa haji yang dilakukan petugas keamanan di Mekah, Arab Saudi. Sejumlah rombongan jemaah diduga asal Indonesia disebut nekat berangkat tanpa mengantongi visa haji hingga dijemput dan ditangkap secara paksa. Dilihat detik hikmah, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, melalui unggahan video berdurasi 40 detik yang diposting oleh Instagram agen Travel Haji dan Umrah Duins Travel, Ed Duins Travel, dinarasikan petugas keamanan di Mekah melakukan razia visa haji bagi para pengunjung hotel. Tak hanya menyisir area hotel, petugas terkait juga menahan jemaah haji yang berada di dalam bus. Ada razia di hotel-hotel di Makah bagi jemaah haji ilegal yang tidak memiliki visa haji, seperti visa ziarah. Bagi teman-teman harap diperhatikan kalau mau beribadah, beribadah yang benar dan sesuai aturan, demikian keterangan perekam video. Sekitar ada 8 bus yang membawa rombongan untuk haji tertahan ke polisian setempat dan tidak berhasil masuk ke Makah. Diketahui, rombongan bus tersebut ditahan saat tiba di tempat mikat sekitar Makah. Hati-hati yang dari jirana, tempat mikat, mobil tak bisa lolos ke Makah ya, ditahan oleh polisi, 8 bus, harus ada tasreh hajinya, ujar perekam video dalam bahasa Sunda tersebut. Unggahan dengan 350 ribu tayangan tersebut juga memperlihatkan puluhan jemaah dikumpulkan dalam satu ruangan. Maaf kami bukan menakut-nakuti, tapi kami sekedar memberikan informasi kepada saudara seiman saya. Demi Allah, karena kami mencintai semua dan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semuanya, tulis keterangan dalam video. Dalam video lain, terlihat seseorang menggenggam tumpukan kertas sambil berjalan dan menjelaskan keadaan yang dialami. Masya Allah ada yang ditangkap, baru dibebasin hati-hati ada 45, Masya Allah, ujarnya. Video ini juga dilengkapi narasi, 45 jemaah haji ditahan. Ada yang sampai nangis-nangis dan kencing. Kasian, dihubungi detik hikmah, pihak Duins Travel mengonfirmasi kumpulan video tersebut didapatkan dari grup asosiasi Umrah dan Haji. Timnya yang berada di Arab Saudi masih mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jelang puncak musim haji, pemerintah Arab Saudi semakin memperketat penjagaan. Jemaah yang diperbolehkan berada di maka hanyalah yang mengantongi visa haji. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menegaskan, jemaah yang tidak mengantongi visa haji maka hajinya termasuk ilegal dan itu dilarang. Kementerian mengatakan visa haji menjadi salah satu syarat menunaikan haji dan harus diperoleh sebelum tiba di Arab Saudi. Pihaknya turut membagikan sejumlah jenis visa yang tidak bisa digunakan untuk haji. Harap dicatat mereka yang memiliki jenis visa berikut tidak akan diizinkan untuk melakukan haji, visa kunjungan, pariwisata, pekerjaan, transit, visa terkait lainnya, rincin Kementerian. Bagi orang-orang yang memiliki visa turis atau visa nonaji lainnya tetap diperbolehkan berada di Arab Saudi, namun dilarang memasuki maka pada puncak ibadah haji. Di samping itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan, 22 WNI yang palsukan visa haji akan dideportasi dari Arab Saudi. Sedangkan dua WNI lainnya yang merupakan koordinator aksi pemalsuan visa haji ini akan diproses hukum bersama sopir dan pemilik bas rombongan. Deportasi dan proses hukum 24 WNI ini adalah lanjutan dari peristiwa pengamanan yang dilakukan Polisi Arab Saudi pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024 kepada rombongan WNI yang tidak memiliki visa haji resmi. Berdasarkan informasi terakhir dari otoritas Saudi, 22 jemaah dibebaskan untuk proses deportasi. Sedang dua koordinator akan diproses hukum bersama sopir dan pemilik bas, kata Juda kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Juda mengatakan, pada saat penangkapam, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, dijedah telah melakukan pendampingan. Puluhan WNI tersebut diduga memalsukan visa haji milik orang lain saat pemeriksaan. Padahal mereka tercatat masuk Saudi dengan menggunakan visa ziarah syahsiah. Mereka terdiri dari 22 jemaah dan dua koordinator, ucap Juda. Ia juga menegaskan, pemerintah Arab Saudi sedang memperkat razia untuk mencegah pelaku ibadah haji tanpa tasreh atat puizin. Karena berhaji hanya bisa dilakukan dengan visa haji resmi yang telah ditentukan kerajaan Arab Saudi sesuai jatah kuota masing-masing negara. Kemenlu mengimbau agar para jemaah WNI dapat mematuhi hukum Saudi dan hanya menjalankan ibadah haji dengan visa haji. Tandasnya. Sebelumnya, rombongan WNI diamankan polisi Arab Saudi karena tidak memiliki visa haji resmi. Peristiwa itu terjadi pada selasa kemarin sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi. Puluhan WNI ini kemudian tiba di pos pemeriksaan di Bir Ali saat akan menuju Mekah. Setelah diperiksa, sebanyak 24 jemaah tersebut tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen yang diminta. Mereka disebut-sebut hanya memiliki visa umrah. Masyarik melaporkannya ke kepolisian setempat. Setelah diinterogasi, dua pimpinan rombongan diputuskan untuk ditahan. Para jemaah melayangkan protes dan meminta untuk ikut ditahan. Kepala Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Arab Saudi Dakar Madinah, Ali Mahzumi, mengimbau agar semua WNI yang hendak berhaji tanpa visa haji untuk mengurungkan niatnya. Sebab, pada musim haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi benar-benar serius untuk menjaring para jemaah haji yang tidak memiliki visa haji resmi, ucap Ali. Perlu diingat, jemaah yang kedapatan melanggar atau mengikuti haji dengan visa lainnya dapat dikenakan sanksi denda hingga deportasi. Petugas Media Center Haji Kemenak Riwidi Duinanda menjelaskan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menetapkan sanksi denda bagi jemaah yang berhaji tanpa visa haji sebesar Rp10.000 atau sekitar Rp42,5 juta. Dalam aturan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi, pihak yang mengoordinasi jemaah haji tanpa izin atau visa haji juga terancam pidana penjara selama enam bulan. Dan juga denda paling banyak Rp50.000, jelas Widi. Untuk itu, Kemenak Riwidi mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji agar mendaftarkan dan mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.